Intro Persatuan Perantau Muslim Sumatera Utara turut berperan dalam memperkuat persatuan di tengah-tengah masyarakat Batam ke Pulauan Riau. Anggota ataupun partisipan yang tersebar di berbagai bidang profesi atau organisasi secara langsung turut berperan aktif dalam membangun kota Batam baik melalui aktivitas individu maupun lembaga. Hal ini terbukti dengan hampir seribuan warga muslim asal Sumatera Utara yang menghadiri halal-bihalal sekaligus pelantikan pengurus Persatuan Perantau Muslim Sumatera Utara periode 2018-2023 dan Yayasan PPMSU Kota Batam periode 2017-2021. Ketua Umum PPMSU Kota Batam Rustam Sinaga mengatakan, Kegiatan silaturahmi, pengajian dan berbagai kegiatan sosial yang dilakukan merupakan salah satu peran PPMSU dalam memperkuat semangat persatuan di tengah masyarakat Batam yang mayoritas terdiri dari beragam suku dan asal daerah. Selain itu, anggota ataupun partisipan yang tersebar di berbagai bidang profesi atau organisasi baik secara individu maupun lembaga, secara langsung turut berperan aktif dalam membangun kota Batam baik melalui aktivitas individu maupun lembaga. PPMSU yang sudah berdiri sejak tahun 1992 hingga kini memiliki 1.500 keanggotaan yang terdaftar. Pagulupan ini telah berdiri sejak 1992. Jadi tujuan daripada organisasi ini adalah mempererat selaturahmi sesama perantau yang ada di kota Batam, khususnya perantau muslim di Sumatera Utara. Insya Allah kami sebagai yang diberi amanat bisa ikut membangun di kota Batam. Kita menghimbau kepada warga muslim yang berasal dari Sumatera Utara agar bisa dapat bergabung di organisasi ini. Karena tujuannya kita itu berserahat rahmi juga bagaimana kegiatan kita ini bisa membantu anggota dan warganya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tribrata TV. Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!